Terima kasih telah menonton 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 Ulat yang hidup dalam batang pedi Hama ini berubah menjadi nengat berwarna kuning atau warna coklat Biasanya satu larva berada dalam satu anakan Nengat aktif malam hari Penggerik batang pedi dapat merusak pertanaman pedi sejak persemayan sampai dengan matang Bila tanaman terima kasih telah menonton Coklat dan mati dan mati Bila kerusakan timbul setelah terbentuknya malai Maka malai berwarna putih Yang jantan yang jantan yang jantan mempunyai bintik yang jantan mempunyai bintik berwarna kuning berwarna kuning dengan bintik hitam di bagian tengah sayap depan Panjang nengat jantan 14mm dan panjang nengat betina sebesar 17cm Nah ini ada contoh imago dewasanya ya warna kuning Yang kedua yaitu Penggerik batang pedi warna putih atau skripupaga inotata Dengan imago atau nengat berwarna putih panjang betina 13mm dan yang jantan 11mm Kelompok telur tertutup bulu halus Larva instar pertama bergerombor Larva instar berikutnya Satu larva Dalam satu lubang Yang ketiga Penggerik batang pedi merah jambu Atau sesamia Inference Yaitu dengan ciri Kelompok telur Tidak tertutup bulu halus Larva instar pertama Dan seterusnya Beberapa larva Hanya ada dalam satu lubang Yang terakhir yaitu yang keempat Penggerik batang pedi bergaris Atau Cilo Supresalis Dengan ciri Kepala imago berwarna coklat muda Warna sayap depan coklat tua Vena sayap nampak jelas Dengan panjang 1,3mm Warna larvanya Abu-abu Kepala coklat Dengan lima garis coklat Sepanjang tubuhnya Nah Ini contoh ada di gambar ya Keempat jenis penggerik batang pedi Yang sering ditemukan Merusak tanaman pedi Next Siklus hidup penggerik batang pedi Nah ini siklus hidupnya ya Dimulai dari Telur yang dibuat Di dahan Ataupun di daun pedi ya Kemudian berubah menjadi larva Nah Larva-larva ini kan Di dalam batang pedi yang berongga Itulah yang merusak Yang membuat pedi mati pucuk Ataupun masak sadari Atau serangan beluk dan sundep Nah kemudian dia berubah Naik ke atas ya Ke daun pedi menjadi pupa Dan terakhir berubah menjadi imago dewasa Atau penggerik batang pedi dewasa Yang berbentuk kupu-kupu ya Next Nah ini contoh Gejala serangan penggerik batang pedi Di batangnya ya Nah itu dia nampak di batangnya Next Ini juga gejala sundep ya Atau mati pucuk Pada tanaman muda Atau fase vegetatif Larva memotong bagian tengah anakan Yang menyebabkan Pucuk layu Atau mati pucuk Berubah warna menjadi coklat Kering mati Dan inilah yang disebut dengan sundep Dan terjadi di fase vegetatif Tanaman padi Nah ini gejala serangan beluk ya Pada tanaman padi Bila kerusakan terjadi Pada tahap produksi Atau setelah malai atau gabah terbentuk Maka Malai berubah warna menjadi putih Kosong dan hampa Dan gejala inilah yang disebut dengan penyakit Hama beluk ya Dipase generatif tanaman padi Nah ini kehilangan hasil Akibat serangan OPT pada umumnya ya Nah yang paling banyak itu serangannya di Hama penggerik batang padi ya Sebesar 29% Penggerik batang padi Dapat menyerang semua stadium pertumbuhan Tanaman padi Serangan pada stadium vegetatif Menyebabkan kematian anakan Atau tiller muda Yang disebut dengan sundep Atau dit herds Kehilangan hasil Akibat serangan penggerik batang padi ini Pada stadium vegetatif Dapat dikompensasi dengan pembentukan anakan baru Berdasarkan simulasi Pada stadium vegetatif Tanaman masih sanggup mengkompensasi Akibat kerusakan oleh penggerik batang padi Sampai dengan 30% Serangan pada stadium Serangan pada stadium generatif Menyebabkan malai tampak putih Dan hampa Yang disebut dengan Gejala beluk Atau white hits Kerugian hasil Yang disebabkan setiap persen Gejala beluk Berkisar 1-3% Atau rata-ratanya 1,2% Biologi dan ekologi penggerik batang padi Biologi dan ekologi penggerik batang padi Di Indonesia Telah ditemukan 6 jenis penggerik batang padi Yang terdiri dari Penggerik batang padi kuning Atau skirpupaga interkulas walker Penggerik batang padi pudih Atau skirpupaga inotata walker Penggerik batang padi bergaris Atau cilo supresalis walker Penggerik batang padi kepala hitam Atau cilo polychrisus meri Penggerik batang padi berkilat Atau cilo auriculus dudgeon Kelima species tersebut Termasuk ordo lepidoptera Dan family pira lidai Dan penggerik batang padi merah jambu Atau sesamia inference walker Spesies ini Termasuk ordo lepidoptera Dan family noctu lidai Dari 6 species tersebut Hanya 4 species Yang banyak ditemukan sebagai hama utama padi Yaitu Yang pertama penggerik batang padi kuning Kedua penggerik batang padi putih Ketiga penggerik batang padi bergaris Dan yang keempat yaitu penggerik batang padi merah jambu Penggerik batang padi kepala hitam Dan penggerik batang padi berkilat Jarang ditemukan karena populasinya rendah Setiap spesies penggerik batang padi Memiliki sifat atau ciri yang berbeda Dalam penyebarannya Dan bioekologi Namun hampir sama Dalam cara menyerang Atau menggerik tanaman padi Serta kerusakan yang ditimbulkannya Oke sekarang Mari kita bahas Penggerik batang padi yang paling berbahaya Dan sering merusak tanaman padi Di persawahan Atau di ladang petani yaitu Penggerik batang padi kuning Atau skirpupaga interkulas walker Dibuat di belakangnya walker Karena mungkin penemu daripada Hama ini adalah si walker ya teman-teman Oke dimulai dari ngengat Atau imago Spesies ini Ditandakan dengan sayap ngengat Yang berwarna kuning Dengan titik hitam pada sayap depan Panjang ngengat jantan Sebesar 14mm Dan betina Sebesar 17mm Oh berarti yang paling betina paling besar ya Dapat hidup antara 5 sampai dengan 10 hari Siklus hidupnya Dengan total 39 sampai dengan 58 hari Tergantung pada lingkungan Dan makanan yang tersedia Jangkauan terbangnya Dapat mencapai 6 sampai dengan 10 km Kemudian Ngengat atau imago dewasanya bertelur Nengat Atau imago dewasa Meletakkan telur secara berkelompok Dan diletakkan pada daun bagian ujung Dengan jumlah telur Sebanyak 50 sampai dengan 150 butir per kelompok Kelompok telur Ditutupi rambut halus Yang berwarna coklat kekuningan Yang diletakkan antara Pukul 19 malam Atau jam 7 malam Sampai dengan jam 22 Atau jam 10 malam Selama 3 sampai 5 malam Sejak malam pertama Kepiridian Dengan total 100 Sampai dengan 600 butir Setiap betina Dengan stadium lama telur Sebanyak 6 sampai 7 hari Next ke larva 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 berwarna putih Kekuningan sampai kehijauan Dengan panjang maksimum Sebesar 25 mm Larva Terdiri dari 5 sampai dengan 7 instar Lama stadium larva ini Sebanyak 28 sampai dengan 35 hari Karena larva bersifat kanibal Sehingga hanya ada seekor larva yang hidup dalam satu tunas Berarti yang dulunya telur diletakkan Kemudian berubah menjadi larva bersifat kanibal ya Berarti seekor larva hanya hidup dalam satu tunas Larva yang menetas Keluar Melalui 2 sampai 3 lubang Yang dibuat pada bagian bawah telur Menembus permukaan daun Larva yang baru muncul Atau instar pertama Biasanya menuju bagian ujung daun Dan menggantung dengan benang halus Atau membuat tabung kecil Terayun oleh angin Dan jatuh ke bagian tanaman lain Atau bahkan ke permukaan air Larva kemudian bergerak ke tanaman Melalui celah antara pelepah dan batang Selama hidupnya Larva dapat berpindah Dari satu tunas ke tunas lainnya Larva instar terakhir Menuju pangkal batang Untuk berubah menjadi pupa Sebelum menjadi pupa Larva ini membuat lubang keluar Pada pangkal batang Dekat permukaan air atau tanah Yang ditutupi memberan tipis Untuk jalan keluar Setelah berubah menjadi imago Kemudian next Pupa Pupa berwarna kekuning-kuningan Atau agak putih Dengan kokon berupa selaput Benang berwarna putih Dengan panjang Sebesar 12-15mm Dan stadium pupa totalnya 6 sampai dengan 23 hari Pupa berada di dalam pangkal batang Karakteristik atau ciri-ciri Penggerik batang padi kuning Atau Skirpopaga interkulas walker Tanaman inang utama adalah Padi dan tanaman padi liar Penyebarannya luas Dari daerah tropis Bahkan sampai ke daerah subtropis Perubahan kepadatan populasi Penggerik batang padi kuning ini Di lapangan Sangat dipengaruhi oleh Keadaan iklim Seperti Curah hujan Suhu Dan kelembapan Varietas padi yang ditanam Dan Musuh alami yaitu seperti Parasitoid Predator Dan patogen Pencegahan hama Penggerik batang padi kuning ini Dapat dilakukan dengan Yang pertama Lindungi musuh alami Penggerik batang padi Jangan menggunakan pesticida Yang berspektrum luas Misalnya Jangan memakai Bahan aktif metilparation Sebab itu mungkin berbahaya ya Bagi hama parasitoidnya Ataupun predator dari Hama penggerik batang Yang kedua Sayat ujung helayan daun padi Sebelum pindah tanam Telur-telur penggerik batang padi kuning Biasanya diletakkan dekat ujung daun Mungkin kita tidak bisa melihat ya teman-teman Di ujung daun yang masih muda Dengan menyayat Pengalihan telur dari persemaian Ke sawah Dapat dikurangi Yang ketiga Tanam belakangan atau sedikit terlambat Untuk menghindari ngengat penggerik batang kuning Yang keempat Melakukan tanam varitas agak Agak tahan hama penggerik Yang kelima Jemur atau hamparkan jerami di bawah sinar matahari Untuk membunuh larva penggerik ini Dan yang terakhir yang keenam yaitu Jaring larva penggerik batang padi pada daun yang mengapung dengan jaring Insektisida Insektisida adalah Bahan-bahan kimia bersifat racun Yang dipakai Untuk membunuh serangga Insektisida Dapat mempengaruhi pertumbuhan Perkembangan Tingkah laku Perkembang biakan Kesehatan Sistem hormon Sistem pencernaan Serta aktivitas biologis lainnya Hingga berujung pada kematian Serangga pengganggu tanaman Insektisida Termasuk salah satu jenis pesticida Insektisida spontan 400 sm Insektisida ini merupakan Insektisida racun kontak Lambung Dan sistemik Yang berbentuk pekatan Yang dapat larut dalam air Berwarna coklat kemerah-merahan Yang berguna untuk mengendalikan Hama penggerik batang padi Atau tritorija interkules Wereng coklat Hama putih Lalat daun Dan Hama putih palsu Atau kenap halocrosis medinalis Pada tanaman padi Spesifikasi Spesifikasi Produk Insektisida spontan 400 sl Merek dagang Spontan 400 sl Dengan nomor pendaftaran RI 01 01 01 200 51 206 Bahan aktif yang dimiliki yaitu Dime hipu 400 gram per liter Dengan warna coklat Bentuk cair pekat Dengan cara kerja kontak dan lambung Jenis insektisida Dari PT PT Agrikon Indonesia Manfaat insektisida Spontan 400 sl Yang pertama Berbentuk cairan pekat Dan mudah dilarutkan ke dalam air Yang kedua Tidak berbau tajam Sehingga Dalam pengaplikasiannya Tidak mengganggu pengguna Yang ketiga Efektif dalam mengendalikan Hama penggerak batang padi Dan jenis ulat pada padi Bahkan pada jenis tanaman lainnya Yang keempat Cara kerjanya ganda Sehingga Mampu membasmi Hama penggerak batang padi Yang kelima Dapat dicampurkan dengan Fungisida Dan insektisida lainnya Dan yang terakhir Keenam yaitu Harga ekonomis Dan terjangkau Serta Mengendalikan Hama dengan cepat Karena Bekerja secara kontak Dan sistemik Langkah-langkah Dalam mempersiapkan Larutan produk Insektisida cair spontan 400 sl Adalah sebagai berikut Yang pertama Buka kemasan segil tutup dengan hati-hati Yang kedua Ukur Sesuai dengan dosis yang dianjurkan Pada label kemasan produk Yang ketiga Masukkan Produk tersebut Atau cairannya Kedalam ember Yang telah berisi air Dan jumlah air Disesuaikan dengan Konsentrasi Formulasi Yang keempat Aduk dengan kayu Sampai merata Dan yang kelima Masukkan cairan Produk tersebut Kedalam tangki semprot Bagaimana Tertarik untuk mencobanya Semoga informasi tadi bermanfaat Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Mari bangun channel ini dengan cara Klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menyaksikan channel ini